Halo, Yurika Lovers! Selamat hari Sabtu! Weekend lagi! Gimana ini dua rekamomen lainnya? Ada Era dan Gizetni, seperti biasa, dan juga Mirna. Hai, guys! Hai, rekamomen lainnya. Happy weekend! Lagi ngapain aja nih weekend, guys? Lagi le-leh. Selain kita lagi recording, tapi maksud gue, weekend biasanya lo pada ngapain sih spending weekend? Movie Marathon. Kalau gue sih, enak banget, enak banget. Kalau gue tetap sibuk ngurusin anak, lebih rempong malah, karena anak gue kan semua di rumah kalau weekend. Jadi ya harus entertain mereka, ini itu, segala macam, ribet. Eh, tapi ngomong-ngomong soal Movie Marathon nih, kan memang sekarang stay home kan, jadi kayak banyak orang juga, banyak orang kayak ngabisin waktu sambil nonton juga ya, kayak Netflix. Butuh hiburan! Iya, oh, oh, dan kayaknya film. Dan gue tuh kemarin nonton Netflix tuh ya, lagi demennya nonton film Indonesia loh, guys. Itu kayak film-film. Iya, My Stubb Boss. Ada yang kedua, itu keren. Iya, iya, iya. Iya, itu ada film yang selama ini tuh gak sempet gue nonton di bioskop, itu di Netflix tuh film Indonesia lagi bagus-bagus banget. Jadi kayak, uh gitu loh, ternyata ya film-film Indonesia itu sekarang ini ya, entertaining banget gitu. Film Indonesia lagi naik lagi sih, kalau menurut gue gitu kan. Dulu kan sempet gue mengalami masa-masa suram tuh, jaman-jaman film horor mulu atau film-film esek-esek. Terus sekarang tuh ada yang muda-muda, langsung bagus-bagus gitu filmnya. Iya, jadi, nah kebeneran banget lah, kita kan lagi ngebahas tentang film nih. Nah, sumber kita yang sekarang bersama kita di episode kali ini juga adalah Sang Legend di dunia keselaman Indonesia, beserta anak juga. Jadi kayaknya dua generasi, ya. Wow, seru dong ya. Ya, bersih, Yud. Kita panggil Tante apa kita panggil apa enaknya nih ya? Kita, karena kita sayang banget, kita panggil Tante aja ya. Oke. Respek sama beliau, ya kan. Oke, kita aja ngobrol ya sekarang. Tante Yayang. Tante Yayang Cenur. Hai, Tante. Dan juga Nazira. Hai. Hai. Halo. Halo Tante, halo Nazira. Apa kabar? Sehat-sehat, Tante. Masih waras, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Penting, penting waras, penting. Kebayang sih, kebayang ya. Karena Nazira anaknya tiga, sama kayak ERA, kan. Jadi, ngurus anak tiga sendiri di rumah itu gimana Nazira? Tiga-tiganya sekolah di rumah, dan aku pun bekerja, pegang 12 film, bye. Tante Yayang, ya kan. Oke, Tante Yayang. Tante Yayang, gimana ini? Lagi ngerjain film apa, Tante? Nggak ada. Kosong. Halo, Mirna. Sama Janda. Tante Yayang, yang satu sama kayak Minna, yang satu sama kayak ERA ya. Cocok ya? Oh, iya bener, bener. Cukup, aduh. Aku dayang, nggak ada temennya nih. Nggak ada temennya. Temennya sama Mike aja. Nggak apa-apa kemudian, kan berarti spesial kan, Yud. Iya, bener. Tapi memang ya, hari ini kita spesial banget loh, kedatangan Narasumber atau guest house lagi. Tamu istimewa kita. Ketahuan banget beliau adalah orang movie ya. Dan sutradara film. Jadi, kita juga ikut dibantu untuk mengatur recording kita hari ini oleh Tante Yayang dan Nazira. Jadi kayak posisi. Posisi harus bener, ya kan Tante. Tante tadi kacamatanya harus posisi kanan ya, Tante ya. Biar refleksi kacamata bisa tetap aman. Begini kan, Aman? Nah, aman. Kalau sampai salah, disemusun ulang loh ya. Disurukan gitu ya. Boleh saya ralat, saya ralat ya. Saya kalau dibilang legend atau legenda apa gitu, apa tuh, aneh gitu. Kayak Nyai Lerokidu. Ya ampun. Saya bukan sutradara film, sutradara TV. Oh ya, sutradara TV. Sama seru keluar waktu itu. Film belum pernah. Tapi Tante, aku suka banget film Tante yang masuk kategori baru lah ya. Belum di tahun 2000-an kesini gitu. Film itu. Film asal dari kampung aku, Tante. Atirah pasti. Bukan. Atirah tinggal nafas tinggal. Toba. Toba. Itu. Tante bisa belajar bahasa Batak. Kayaknya ngomong jaleknya oke kali gitu. Pas kali. Kalau kita di sebuah daerah, kan suka ketularan kan. Misalnya kita ke Bandung aja. Udah kayak udah melagu-lagu gitu kan. Nah, kalau kita di tengah-tengah orang Batak gitu ya. Begitu juga. Ketularan lah. Aku kok berasa dengar-tengah ngomong gue nih. Lompong. Terus, tapi sebenarnya sehari-hari logatnya logat apa nih Tante Yayang? Biasa. Kami orang Padang. Dia kan papanya Cirebon. Saya Padang ya. Tapi biasa aja kayak begini. Kayak bahasa Indonesia biasa. Gak ada. Lagi marah. Kalau lagi marah logat Belanda. Gak juga. Pover cheese-pover cheese ya. Keluar ya. Pover cheese upside. Pover cheese-pover cheese. Kemarang mas-mas-mask. Oke. Jadi, dua generasi yang unik nih. Yang sedang kita ngobrolin kali ini nih ya. Teman-teman Yurka Lovers. ERA dan juga Mirna. Jadi, kita kan sebagai. Mereka ini sebagai keluarga yang bergerak di industri film. Terus punya profesi. Tapi, sama-sama di industri film. Tapi punya role dan profesinya cukup unik. Dan cukup berbeda lah ya. Gitu. Kalau Tante Yayang kan tadi artis. Artis. Dibilang legend. Tadi gak mau juga. Gimana ya bilangnya. Padahal beliau tuh bener-bener yang disegani saat ini. Gitu kan. Istilah legend itu begitu kan. Jembatan legend. Istilah manis jembatan ancol tuh legend. Nah, kalau Nazira sendiri. Dia terkenal sebagai somebody behind the scenes. Sebagai publicist. Publicist film. Nah, ini lumayan unik ya. Mungkin teman-teman gak tau kalau publicist film itu sebenarnya profesi yang cukup bergensi juga. Dan menarik gitu loh. Makanya Nazira tertarik untuk mengerjakan hal-hal seperti ini gitu. Tapi mungkin perbedaan ini apakah gimana? Saling melengkapi kah antara satu sama lain ini sebagai partner kerja jadinya? Atau bahkan ada experience lain? Mungkin boleh sharing ke kita? Apa dulu ya? Kalau dari aku kan publicist film itu memang munculnya bukan ketika film diproduksi. Tapi ketika sebelah belum diproduksi dan kita masuk ke promosi film. Walaupun memang seorang atau sebuah tim publikasi yang baik atau publicist yang baik adalah yang involved dari awal film gitu kan. Nah, kebetulan memang aku sama ibu belum pernah satu film ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan ini tahun ketiga kita melaksanakan FFI. Jadi ketika FFI itu sering tek-tokan sama ibu gitu. Nah, kalau soal mengisi udah pasti iya. Karena film itu, even film dan juga artis itu kan sebenarnya butuh publikasi. Dan publikasi itu nggak bisa cuman asal terkenal atau asal kedengeran. Kita mesti menyiapkan narasi, kita mesti menyiapkan angle. Well, there's so many things that yang perlu dipikirkan dan perlu diplan sebelumnya gitu kan. Jadi, pas banget gitu untuk seorang ibu-ibu yang punya anak publicist atau publicist. Bikin-dikit kalau dia mau ngakuin sesuatu kan aku suka cek Bu, jangan ngomong gitu. Karena ibu suka belak-belakan kan. Dan beri apa-apa adanya. Iya, iya, iya. Tapi love her because of that gitu kan. Cuman aku dari sisi publicist kan diplomatis banget gitu kan. Ibu, tunggu. Nah, kadang-kadang sekarang ibu udah mulai nanya. Non, ibu mau nulis begini, menurut kamu gimana? Oke, aku baca dulu. Oke, ibu aku edit sedikit ya gitu kan. Kalau enggak nanti kelihatan masalah atau enggak atau kayak gitu. Atau benar-benar mengisi gitu. Nah, aku sendiri selain publicist juga suka main film walaupun emang enggak banyak. Cuman kecil-kecil-kecil. Nah, ibu sering banget kasih masukan. She's actually one of my biggest critic gitu kan. Kalau aku actingnya lagi lebay. Kalau lagi bagus dibilang. Non, kamu bagus banget. Alamiya banget gitu kan. Pokoknya natural banget. Jadi, saling melengkap justru pekerjaan kita itu apa ya. Emang, walaupun kita belum pernah bekerja bareng dalam satu produksi film yang sama gitu. Tapi, kita sering banget berdiskusi untuk kasih masukan satu sama lain. Gitu sih. Dan, karena publicist film itu kan aku alhamdulillah menghandle lumayan banyak PH ya. Yang pastinya kenal di bumi. Jadi, dikit-dikit aku suka diskusi. Iya, tapi itu para produser ya. Saking berkecimpung dengan produser-produser. Jadi, sayang. Gue enggak. Gue enggak. Kalau dia ulang tahun kemarin, tanggal sejujurnya. Kue sampai 15 biji. Dari produser, dari teman, dari apa-apa. Klien. Jadi, saya ulang tahun seminggu sebelumnya. Enggak ada. Terima kasih hadiah ulang tahun. Paling lebaran. Nah, waktu lebaran kemarin, bulan puasa tiap hari. Ada 5-6 kiriman. Perhari. Saya cuma dalam satu bulan puasa itu tiga kali. Terus, saya sampai nelfon salah satu produser yang kita kenal baik juga kan bercanda. Pak, makasih, Pak. Ininya, kuenya, cake-nya. Iya, ibu nanya. Kok saya enggak dikasih? Iya, si bubu itu kan aset. Gitu kan. Tante, ibaratnya gini, Tante. Tante tuh udah di masa pensiun kali ya. Yud, Yud. Mungkin Tante Yayong ini post-power syndrome. Enggak, enggak juga. Jutuh, enggak dari dulu enggak pernah dikasih. Oh, beda ya. Kak Kado sindrom, Kak Kado sindrom. Nanti ada yang kirimin dati mereka deh. Langsung dari Medan. Bapak belum ranti nanti-nanti. Kita orderin. Enggak, ngomong. Nanti nanti. Apa dong? Dia punya lemang. Lemang, Medan. Aduh. Enggak spesial, tapi lemang. Eh, bukannya lemang itu justru dari Padang yang enak, Tante? Tapi kan di situ, justru di Medan itu kan lemang. Banyak durian. Iya. Makanan-makanan mantep tuh memang sih. Medan. Dekat angkutan udara. Dekat angkutan udara. Itu ada. Kalau Tante Yayong sendiri, saat ini gimana kondisinya? Oh, baik banget. Sebab saya tuh suka lebay dengan kesehatan ya. Jadi gak mau kecolongan. Jadi saya tiap hari tuh minum vitamin C, D, sama A. Oh. Puan-puan terdiri dari apa tuh? Semulawak, jahit. Ini kebanyakan apa? Bagaimana kondisinya kan? Bukan. Tadi ibu sangat. Aku jadi publik sis. Ibu jadi apa? Puan-puan-puan jawabannya. Apa yang kamu pikirkan tentang posisi kita? Jangan posisi. Ya udah, ya udah. Kan di dalam industri film, ibu artis aku publisir. Gimana pendapatan itu. Sebetulnya pekerjaan kanan-kanan lain sama sekali. Memang satu, ada hubungan film ya. Film-film. Tapi gak satu saat gitu kan. Dan gak ada hubungannya langsung gitu. Dia kan kemudian. Kalau saya kan pas lagi syutingnya gitu. Jadi, gak ada hubungannya sebetulnya. Tapi begitu. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Saya menjadi publisist maksudnya gitu. Oh ya, hebat lah. Hebat. Karena dia memang... Workaholic. Dia gak dipandai mengatur. Dia menjadi manajer baik, organizer juga baik. Jadi, emang bidangnya gitu. Lengkapi. Lengkapi. Lalu sudah sampai SMP kalau gak salah ya. Sampai SMA malah. Pengen jadi lawyer dia. Oh, justru. Masuk di sakti hukum aku. Terus bosen keluar. Masuk di sakti hukum, terus demo-demo. Bukan, bosen. Di luar demo, tapi that's not why. Aku keluar. Aku karena bosen. Aku bosen terlalu banyak malam. Masuk huki, keluar. Wah, akhirnya mentoknya di KJ, Sutadara. Aku sebenarnya lulusan IKJ Sutadara, S1. S1. Aku udah pernah bikin film. Tapi bikin film cuma dua yang untuk naik tingkat. Untuk D1. Dokumentar yang sama Nia Dina. Oh iya, Nia Dina. Satu film aku masuk LA Film Festival. Oh, keren. Cuman setelah aku melihat bidang publisis ini, wah seru banget ya. Kayaknya aku, akhirnya aku lebih suka di publisis gitu. Jadi ceritanya memang Nanzira menemukan passionnya sendiri ya, on the way ya. Iya. Terus untuk ada pertanyaan dari era mungkin? Enggak, bukan pertanyaan. Gue melihat gini, they both adore each other, but they both also argue each other. Iya. Apa-apa? Apa? Wanita apa? Wanita apa? Oh iya, apa female? Apa female? Apa female? Nah, dari dua generasi yang berbeda, tapi di industri film Indonesia nih saat ini kan ya, mungkin bisa lihat gak sih, kira-kira bisa jelasin gak sih, ada gak sih perbedaan yang signifikan nih saat ini antara generasinya Nazira dengan generasinya Tante Yayang dalam hal memproduksi film misalnya, atau kondisi film per-filman saat ini? Yang jelas, zaman saya gak ada, publisis itu gak ada. Gak ada yang mengejarkan itu ya orang-orang yang diproduksi. Produser. Iya, produser langsung. Produser itu. Dia mereka yang mengejarkan ya kayak, kehumasan yang namanya itu. Gak ada spesial disebut publisis. Promotor gitu ya. Atau humas, atau promotor, gak ada instan yang gak ada. Dijalanin aja gitu. Itu yang jelas. Oh gitu. Dulu juga gak ada yang namanya manager, juga gak ada. Saya kan, saya gak punya manager ya. Karena gak biasa. Dulu gak ada. Dulu paling yang banyak tekniknya itu, cuma satu dua orang, satu dua tiga orang, yang bisa bawa pakaian, bisa bawa make up-nya, asisten gitu. Dulu sekali gak ada. Dulu sekali gak ada itu. Cuman yang tua-tua, yang suka bawa pembantunya gitu kan. Atau promotorannya untuk bawa. Tapi in terms of the production itself, sama apa beda pada start shooting? Hampir sama sebenarnya. Eh, beda juga ya? Dulu kan gak ada direct sound. Pakai dubbing. Oh iya. Jadi teknis. Oh iya, benar. Dan karena bukan tau, karena dia celluloid, mesti hemat-hemat. Betul. Oh iya, iya. Tidak bisa dihapus-hapus lagi gitu kan. Ah, interesting. Sekarang buat saya, direct sound. Karena saya bisa ngomong sesuatu. Sesuatu emosik. Kalau dulu, mesti dubbing kan. Jadi mesti berarti, saya mesti nanti perhayaan, waktu pas dubbingnya, mesti disamain kan. Samain sama mulut gitu. Jadi itu suatu pekerjaan tersendiri. Cuma bedanya, cuman bedanya, kalau waktu acting zaman dulu itu, kita bisa gak lebay, begitu mau dubbing, kita lebaikan sedikit, supaya kita dramatis gitu. Iya, iya. Tapi kita dramatis kan. Waktu itu kita tenang-tenang, ternyata dialognya, ah pagi mak, gitu. Dialognya tuh didamatiskan gitu. Iya, iya. Ada effort, ada effort lebih gitu ya Tanya. lain semua kali ya, beda ya. Oke. Iya lah. Kalau Nazira sendiri, gimana komennya saya? Kan aku gak hidup di zaman dulu. Maksudnya, kalau ngeliat cerita dari Tante gitu, dengan sekarang, berarti yang sekarang tuh lebih mudah ya? Lebih mudah apa gimana? Kalau aku bilang, kalau aku, aku kan memang hang outnya juga, berteman dan berdiskusinya, dengan teman-teman film juga gitu kan. asosiasi sekarang, jadi tambah banyak, tambah lengkap, in terms of reduksi perfilman, lebih rapi, lebih saling support, satu sama lain. Dan dari, dari pembicaraan semua sineas, juga semua sineas, sangat-sangat appreciate, shooting di masa lalu gitu kan. Apalagi celluloid. Celluloid, buat kita menjadi sebuah, sesuatu yang secret gitu. Wah, pakai film gitu kan. Dan aku, waktu masih mulia di KJ, pakai film. ngerasain sulitnya, dan repotnya, cuci film, bawa film, ini segala macem. Whereas, sekarang udah semua so easy, dan digital. Jadi, kalau aku pribadi, aku alhamdulillah, menjadi generasi, generasi yang sempat, nyobain dua-duanya gitu. Jadi, aku tahu, gimana, so, kita juga gak taken for granted, dengan apa yang kita lalui sekarang gitu kan. Cuman ya, senang ya gitu, karena experience dulu tuh, gak ada duanya lah pastinya. Lebih, lebih apa ya, lebih rich gitu kayaknya. Lebih alami, lebih alami sih. Tadi apa ya, silanya, tadi silanya seloid. Seloid. gue tahu, gue tahu selulit. Gue tahu selulit. 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 Oke. Ada pertanyaan mungkin dari, host Yureka Woman lainnya disini? Dari gue deh. Oke. Pertanyaannya buat Nazira nih. Kan dari kecil, sampai remaja tuh, ngeliat profesi, tante tuh kayak gimana gitu. Oke. Aku sebenarnya, waktu papa masih ada pun, karena kan papa ibu, aku makanya, Alhamdulillah sekarang, aku menjadi working mother, yang sangat dekat dengan anak-anak, sama suami, dan bisa dibilang, aku sangat bahagia dengan posisiku saat ini gitu. Dan orang selalu nanya, lo kekurangan waktu gak sama anak-anak? Aku selalu bilang enggak, it's all about quality, not quantity gitu. Kenapa? Kayaknya karena aku berkaca, ketika aku masih kecil sama ibu, sama papa. Jadi tinggal-tinggal. Iya, mereka tinggal-tinggal. Mereka tinggal-tinggal, mereka tinggal-tinggal, tapi aku gak pernah merasa kekurangan cinta. Jadi, kualitas itu tuh kerasa. Jadi, aku, I had a very beautiful childhood, apa, tumbuh dengan rasa bangga, oh, aku anak Arkin Senor, ibuku yang Senor. Alhamdulillah, kekurangan gitu ya. Jadi, itu yang Alhamdulillah, memiliki patokan aku. Makanya ketika aku menjadi working mother, anak tiga, kerjaan banyak banget. Aku actually, selain publicist, juga kerja di retail company gitu kan. Agung sederhana Indonesia. Jadi, banyak banget kerjaan, tapi, ya, apa, karena aku berkaca sama ibu, justru aku gak pernah merasa kekurangan gitu kan. Jadi, itu, itu really worth gitu. Nah, lucunya, dulu itu aku selalu nganggep, waktu aku masih SD SMP ya, kalau ibu, papa udah gak ada, ibu diundang, ke gala premia film gitu kan, aku yang, aduh, mimpil gitu kan, kayak pingin, pingin nampil gitu kan, pingin nampil. Aku sempet punya mimpi, so simple, dan buat aku itu, apa ya, dalem banget. Aku sampai, sampai berpikir, oke, one day, gue mesti punya undangan, undangan premia, dengan nama gue sendiri gitu kan. Sampai kayak gitu. Anggapnya, oh ya, anaknya Yayang Senor, anaknya Ayu Fin Senor, itu nempel. Dan sekarang, saya menjadi, ibunya Bubu ya, gitu ya. Terbiasa. Dan yang, dan yang itu tadi ya Tante, sekarang malah yang dikirimin, kue kan, anaknya ya Tante ya, selain diundang, dan dikirimin kue juga. Jadi selain dapet undangan, dapet kue tuh kayaknya Nazira. Orang dimana, jalan dimana kayak gitu, ibunya Bubu ya, ibunya Bubu kan. Jadi, jadi, goal aku, salah satu goal aku, udah achieve gitu kan. Cuma, lucu juga karena, aku sempet antipati, karena dibawa papa sama ibu, ke syuting-syuting, terus aku ngerasa, aduh mereka syuting terus ya, walaupun aku gak pernah kekurangan cinta, atau waktu dengan mereka. Tapi, dendam atau kehilangan mereka, enggak. Cuma, aku jadi kayak, aduh syuting-syuting, jadi film tuh aku sempet anti gitu kan. Aku gak mau jadi orang film. karena udah kasih makan ayam, maka-makam kan buku seriam ya, gitu kan. Dan lah masuk ke, apa, ke UI, ke, ke Trisati gitu. Cuma, akhirnya emang jodohnya di, IKJ dan di film. Nah, apa namanya, salah satu yang aku lihat dari ibu, ibu tuh ini banget, apa ya namanya, tidak pernah mengenal kata, kata tidak gitu. Dia gak pernah, determinasinya sih, gila. Kalau ada kata-kata perseverance, itu exactly dia gitu. Dan, ada satu cerita yang, mungkin aku bisa share, yang aku selalu pakai itu. Jadi, waktu ketika papa meninggal, ibu kan gak pernah kerja. Pencatat script. Pencatat script. belum pernah astrada pun, belum pernah ya. Karena biasanya, bukan dibilang bawah naungan papa ya, cuman emang sama papa tuh, texting banget gitu. Pencatat. Pencatat script. Jadi, jadi, papa gak ada, kaget kan. Sedangkan ibu mesti ngurusin dua anak, dia gak tahu mesti ngapain gitu kan. Nah, terus, ibu itu sampai, selama satu setengah tahun, ngelogi, seorang produser, produser besar. Ram Punjabi. Ram Punjabi. Untuk menggantikan, tujuh sutradara. Gak sah gini, ada, ada nakannya papa, yang belum selesai. Yang tadinya, 10 episode, volume 7 gitu. Nah itu, terus meninggalkan. Nah lalu, tapi, Pak Ram ini, pengen sekali itu, judulnya, bukan perempuan biasa. Lalu, oh ya. Oh ya. Karena, Pak Ram itu, kepengen punya award. Belum pernah dia dapat award. Yang biasanya, itu dia untuk yang, antemas. Antemas itu yang, paling banyak penontonnya. gitu. Iya. Tidak pernah award, untuk kualitas itu, belum pernah dia. Jadi dia pengen sekali. Nah, ketika meninggal, terus dia tawarin, ke sutradara-sutradara lain. Terkenal, sutradara bagus-bagus semua. tuto wijaya, Tebukaria, Tegukaria, Tegukaria. Oke. Nah, setiap kali saya denger, dia siapa yang ditawarin, saya telfon mereka. Put-put, nanti tolak ya, gue yang mau bikin. Satu-satu loh. Satu-satu. Oh iya, gitu. Itu apel balas, Pak Ram, selalu dia bilang, ya, we'll see, we'll see, I'll see, gitu-gitu, selalu. Setelah tujuh Satu setengah tahun Di lobi satu pesatu Kenapa sih Pada nolak masterpiece Terakhir My money is at stake Katanya My children are at stake My name is at stake Jadi kalau celek Gue yang rugi kan Mas lain-lain Akhirnya ada satu sutradara Si Yusuf namanya Pasti bisa deh Kenapa-kenapa Saya gantiin gitu Sebaik banget Terus menang deh Terus hanya ibu yang bikin menang Wow Luar biasa Luar biasa Ini Yang main kesin hakim Untuk pertama kali kesin main TV Luar biasa Jadi ini ya Iya Hebat pergilangannya Tante Hebat Iya dan masih mau melakukan Sesuatu hal yang baru Yang mencoba hal yang baru Walaupun udah Ibaratnya udah convert ya Udah convert zone gitu lah ya Dengan apa yang ada sebelumnya ya Luar biasa nih Luar biasa nih Tantanya Gaya ya Kalau gayanya Mas Arifin Kalau itu ditangani oleh siapa yang lain Teguh karya sekalipun Pasti lain Pasti gak dapet gitu Jiwanya Mesti saya Oh iya Oh iya bener juga ya Jadi itu yang aku pelajari banget Dari ibu Perseverance Dan determinationnya Gak bakal pernah Apa Gak pernah Gak pernah take no as an answer gitu Which is good gitu Aku jadinya selalu cari jalan Kalau ngapa-ngapain Iya Sama persistence tadi gitu kan Bahwa Kalau dia tahu itu Dia pasti bisa Dia usahin banget gitu kan Iya Jadi kayaknya sih Mungkin kalau boleh Diambil kesimpulan tuh Nazira Paling kagum Dan belajar hal-hal positif dari ibu Adalah dengan Sifat-sifat tadi kali ya Yang Never give up Apalagi Apalagi Ada lagi gak Terus Rani Ibu kan kemana-mana Nyetir Sampai sekarang sih Nyetir sendiri Oh iya Metrom ini Pernah dilempar Telur Oh iya serius Lu gak suka disalit Mobilnya Mobilnya BMW Dilempar telur Iya Demo di depan Gitu kan Jadi kalau naik mobil Sama Tante Yayang tuh Macam naik Wahana Dufan ya Hati-hati Sudah enggak Sudah enggak Tapi Temen-temen Yang hati-hati Sangat sama ibu Kadang-kadang Semua Winky Mariam dulu Siapa ya Semua tuh Manggil ibu tuh pasti Bunda-bunda Gue banyak juga ya Dia disayang banget Sama semua Seumuran aku juga So sweet Dalam film Dalam film Iya sih Tapi Ternyata online dan offline-nya Juga Karakternya Authentic gitu ya Eh Yud Authentic Waktunya kita Nunggu habis nih Mungkin Mirna Ada mau pertanyaan Ketante Yayang Iya Ini Tante Menginspirasi banget Jandasip Hashtag Hashtag Apa ya Tante mungkin Dari Saya mau nanya Terakhir nih Ada enggak Ini kan Tante Sebenarnya sudah melihat Dari generasi Tante Terus generasinya Sekarang Dari Nazira Gitu kan Gimana perbedaannya Tadi kan dari yang Celluloid Terus sekarang jadi digital Gitu Ada enggak Tante pesan-pesan Buat Ini para Eureka Woman Lovers Yang memang mungkin Yang muda-muda Yang mau terjun ke dunia Film Baru mau Gitu kan Apa gitu Yang bisa Menginspirasi mereka Dengan sekarang Perubahan zaman Dan Kecanggihan teknologi Yang ada Kayaknya Bukan saja di film ya Tapi di segala bidang Dalam hidup ini Kita harus tahu Apa yang kita mau Dan yang kita bisa Itu Jadi jangan juga Mau Tapi belum tentu Kita bisa Gitu kan Jadi mau dan bisa Gitu Dan jujur 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 pada diri sendiri Karena kalau kita Jujur pada diri Berarti kita Jujur pada Tuhan Pasti akan dilindungi Akan dituntun terus Gitu Dan rendah hati Rendah hati Karena Ya kita Kita rendah hati Kalau kita sombong Gak bakal sukses deh Atau gak lama suksesnya Oh gak lama ya Iya bisa Sukses tapi gak lama Betul Rendah hati dan jujur Itu yang paling penting Karena ya Tuhan Memberi kita Otak sama hati Jadi Pasti talk chair punya Nomor wahid Pakai otaknya Yang logis aja deh semua Dan dengarkan hati Aman Wow Wisdom Wih sederhana Lu reka Ureka woman banget ya Iya Ureka woman banget Ini lagi mau nanya juga nih Tadi kan Ureka woman Momen yang Dari sisi Apa tadi Mirna bilang Profesional gitu Nah kalau dari sisi Keluarga nih Ada resep gak sih Karena kan kelihatannya nih Selalu romantis Walaupun Ya ada aja lah ya Walaupun sama-sama Kelas Bener Tapi sebagai keluarga Tetap bisa kompak Tetap romantis Dalam kehidupan profesional Maupun kehidupan keluarga Boleh mungkin Di Share Ke Kayurka woman disini Sebagai tips and tricknya Rentah hati Dan Pake hati nurani Dan jujur gitu Juga pake otak gitu Karena Udah jelas saya sama dia Itu suka lain Itu ya Prinsipnya lain Opini juga lain Jadi kalau Ya sudah Kalau dia gak setuju Yaudah Diam aja gitu Tapi Begitu juga Kalau gue yang mau Dia bilang enggak Tapi gue yang mau gitu Dan gue yakin Karena otak malah hati gue Aku jalan aja gitu Dan dia Menghormati itu Dan jangan lupa Oh respect ya Dan jangan lupa Diakhiri dengan wine Dengan wine Oh itu Jadi Terus kamu menemuin Berdua Oke 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 Eureka moment Aku cuman mau tambahin Jadi Aku cuman mau tambahin dikit Kalau deh aku pribadi Mungkin karena aku Udah kehilangan papaku Dan itu I was a dead beast little girl Dan bener-bener Apa ya One of the darkest moment In my life ya Jadi sejak saat itu Aku sama adikku marah Selalu menganggapnya We never take anything for granted Gitu kan Jadi Kalau misalnya kita Aku mau tidur Pasti bilang Ibu good night I love you Bangun I love you Itu selalu Lagi nelfon I love you Jadi itu kayak Karena Kalau aku dari pihakku ya Karena aku belajar Papa meninggal kan Out of sudden ya Apa Walaupun Cuman Banyak regrets lah Aduh I should have this I should have done this Gitu kan Jadi Kalau deh aku itu Jadi aduh Kalau lagi ada Sama-sama keras Langsung mikir Oke oke Nggak bisa gini Nggak bisa Aku nggak boleh take her for granted Nggak boleh take time for granted Gitu sih Jadi self-awarenessnya harus tinggi juga ya Untuk memahami situasi ya Nazira ya Dan kata-kata I love you itu Walaupun kayaknya tuh Ece-ece banget ya Gampang sekali keluar Itu dalam hal yang pasti terasa itu Ece-ece banget ya Jadi penting Wow so sweet Makasih banget We love you too Keren 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 Tante Nazira Thank you Nazira Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Bye Badan dan pikiran Iya Thank you banget buat Yurika Moment Dan Yurika Lovers juga Udah nyaksiin Yurika Moment Untuk episode kali ini Spesial banget Kita banyak wisdom nih Dari Tante Yayang Dan juga putrinya Yaitu Nazira Jangan lupa untuk selalu Stay tuned Di episode-episode selanjutnya Karena kita akan ketemu juga Berbagai narasumber Yang dengan cerita yang Dan Yurika Momentnya mereka Masing-masing Tentunya dalam kehidupan Kita Say goodbye juga nih Yud Dan juga Era Kirna Dan Era Say Ya We say bye-bye Bye Jangan lupa subscribe Bye Oh iya Subscribe juga ya Jangan lupa Jangan lupa untuk呢 Jangan lupa più Jangan lupa untuk menik tau Jangan lupa juga two Jangan lupai Jangan lupa